Shalom, apakah perintah Tuhan bagi YSKL juga berlaku bagi kita selaku hamba-hamba Tuhan saat ini? Sebagaimana dalam YSKL 3 ayat 17-23? Mohon penjelasan. Oke, kita lihat dulu ayatnya. YSKL 3 ayat 17-23. Hai anak manusia. YSKL 3 ayat 17-23. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat. Supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggung jawaban, pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang dan aku meletakkan batu sandungan dihadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa dan memang ia tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Maka di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia bersirman kepadaku. Bangunlah dan pergilah ke lembah, di sana aku akan berbicara dengan engkau. Aku bangun dan pergi ke lembah, sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan Tuhan, seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sengai kebar dan aku sujud. Dari semua kata-kata Tuhan kembali Eskiel, pertanyaannya adalah apakah ini masih berlaku bagi kita? Selaku hamba-hamba Tuhan saat ini. Menurut Nona? Ya. Masih berlaku ya? Ya. Ini baik berlaku menurut saya baik dalam peringatan pribadi, tapi juga kita bisa melakukan itu secara lebih luas melalui pemberitaan Injil sebenarnya. Kan kalau orang tidak mendengar Injil itu kan mereka sedang menuju kebidasaan. Tapi dengan kita memberitakan Injil kepada mereka, sehingga kita telah memberi peringatan. Kamu kalau terus hidup seperti ini, tidak percaya Yesus, kamu akan bersama rakyat. Tapi kalau kamu mau berbalik, kamu akan diselamatkan. Kalau kita tahu orang mau ke neraka, tapi kita tidak mau beritakan Injil kepada mereka, ya kita salah. Jadi ini jelas bahwa memang konteks yang dihadapi Eskiel dan kita berbeda, tapi pada dasarnya perintah itu tetap berlaku bagi kita. Saya ingin mengutip kata-kata dari Full Life. Dibilang begini, Yesus. Yesus Kiel ditugaskan menjadi penjaga. Memperingatkan saudara sebangsanya bahwa mereka yang terus hidup di dalam dosa dan menolak Allah akan dihukum dengan kematian. Apabila Yesus Kiel lalai memperingatkan orang fasik, ia akan diminta pertanggung jawaban atas kematian mereka. Dalam perjanjian baru, hamba Allah yang setia juga harus memperingatkan orang-orang dalam jemaahnya yang hidupnya tidak benar. Bahwa mereka tidak akan melakukan bagian dalam kerajaan Allah dan keselamatannya jika mereka tidak bertobat. Mereka yang mengajarkan bahwa orang percaya diperbolehkan hidup tunasusila dan tidak benar tanpa membahayakan keselamatan abadi akan langsung berhadapan dengan hukuman Allah yang keras. Kita harus senantiasa ingat bahwa Allah telah memberikan kita amanat untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil. Matius 28, kisah 1. Yang mencakup peringatan akan kematian kekal bagi semua orang yang tidak mau bertobat dan percaya pada Kristus. Dengan demikian Allah telah menjadikan gereja itu penjaga. Jadi jelas dari kutipan ini, gereja sebagai penjaga. Hamba Tuhan itu adalah sebagai penjaga. Tuhan harus, Tuhan mau kita harus memberikan peringatan kepada banyak orang yang hidup dalam dosa termasuk orang-orang tidak percaya pada Kristus melalui pemberitaan Injil. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pernahkah saudara menonton program pengajaran Iman Kristen Kutau Yang Kupercaya di Pijar TV? Kalau belum sayang sekali. Ini adalah satu program yang sangat bagus di dalam pengajaran Iman Kristen. Segeralah ikuti program ini yang disiarkan oleh Pijar TV. Dan program Kutau Yang Kupercaya ini sebenarnya telah diproduksi sejak tahun 2017 dan telah menghasilkan 111 episode yang berisi pengajaran-pengajaran dasar Iman Kristen dan sejak tahun 2017 itu telah ditonton sebanyak kurang lebih 23 juta kali oleh masyarakat Indonesia dan terutama untuk orang-orang Kristen. Nah program ini adalah produksi dari Pijar TV bekerjasama dengan Yayasan Karya Bakti, Esra Soru dan juga GKN Revival dan telah menjangkau begitu banyak orang di daerah-daerah yang bahkan tidak pernah kami kunjungi sekalipun. Dan berbagai macam kesaksian telah menunjukkan bahwa program ini telah menjadi berkat bagi banyak orang. Di mana saya menjadi pengajarnya dan Ibu Pendeta Marta Yudano sebagai host dari acara tersebut. Dari tahun ke tahun program ini belum pernah absen di produksi karena kami sadar bahwa program ini adalah program untuk mendewasakan atau bahkan mendidik orang Kristen dalam pengajaran Iman yang Alkitabiah yang membawa pencerahan dan juga membawa jawaban bagi pertanyaan dari banyak orang Kristen atau juga pertanyaan dari orang-orang non-Kristen di seluruh Indonesia. Tahun ini program Kutau Yang Kupercaya akan diproduksi lagi yakni pada bulan September yang akan datang. Dan untuk memproduksi program seperti ini itu membutuhkan dana yang sangat banyak. Karena itu pada kesempatan ini juga saya meminta atau mengundang saudara-saudara Bapak Ibu yang sungguh-sungguh punya beban agar Injil dan pengajaran firman Tuhan dapat sampai pada banyak orang untuk terlibat di dalam pendanaan program ini. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudara digerakkan Tuhan untuk mengambil bagian dalam produksi program ini di layar saudara ada nomor-nomor rekening saudara dapat mentransfer persembahan saudara yang pada akhirnya akan dipakai untuk produksi program yang memberkati banyak orang ini. Dalam beberapa minggu ke depan kami juga akan mengadakan acara Q&A atau tanya jawab seputar Iman Kristen di mana saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara. Saudara-saudara yang mau terlibat di dalam acara ini silahkan mendaftarkan dan saudara boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar Iman Kristen dan saya akan memberikan jawaban Alkitabiah untuk pertanyaan saudara-saudara. Dan akhirnya untuk dukungan setiap saudara bagi program ini kami, saya Pedeta Esrasoro dan tim Pijar TV tim GKN Revival, tim Yayasan Karya Bakti Esrasoro mengucapkan terima kasih dan mari bergantungan tangan untuk pekerjaan Tuhan yang besar di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.